PSE Semarang periode 2023 bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang ledakan kehebatan dari 6 pemain yang mampu menghasilkan kombinasi mematikan antara gol dan asis. Dari 34 gol yang tercipta bagi PSE Semarang, hampir 82% gol PSE Semarang diciptakan oleh 6 pemain ini, kontribusi yang benar-benar berbahaya dan ledakan yang benar-benar eksplosif dari PSE Semarang untuk memberikan efek takut bagi lawan-lawan mereka. Dalam video ini, kita akan merinci peran penting dari kontribusi 6 pemain ini yang menjadi pilar utama dalam mengantarkan PSE Semarang meraih kesuksesan. Carlos Fortes Pemain depan berusia 29 tahun, tampil sebagai pencetak gol terbanyak di tim dengan 10 gol dan 1 asis. Carlos Fortes bukan hanya pembuka kemenangan, tetapi juga sosok yang mampu memberikan dorongan moral kepada rekan-rekannya di lapangan. Gali Freitas, pemain depan muda berusia 19 tahun, menjadi fenomena baru di dunia sapak bola dengan 9 gol dan 4 asis. Gali Freitas tak hanya menciptakan peluang bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam mencatat gol tim. Performa cemerlangnya menjadi bukti bahwa masa depan PSE Semarang cerah dengan talenta muda seperti Gali Freitas. Lucas Moreira Bukanlah penghalang untuk tampil gemilang. Dengan 2 gol dan 5 asis, Tristiawan menjadi katalisator dalam menggerakkan permainan tim. Statistik akurasi umpannya yang mencapai 89,77 persen menunjukkan ketepatan dalam mengarahkan bola kepada rekan-rekannya. David Maulana, gelandang berusia 27 tahun, mencatatkan 2 gol dan 2 asis. Perang kreatif David Maulana dalam mengatur serangan dan memberikan umpan-umpan akurat, menjadi kunci sukses PSE Semarang. Keberhasilannya mencetak gol dari luar kotak melatih, menciptakan kejutan bagi lawan-lawannya. Taisei Marukawa Pemain depan berusia 26 tahun, membuktikan bahwa keberadaannya di lini depan memberikan penyeimbang yang sempurna. Dengan 2 gol dan 7 asis, Taisei Marukawa tidak hanya menciptakan peluang untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi rekan-rekan stemnya. Enam pemain ini dengan kontribusi gol dan asis terbanyak, tidak hanya membawa kebanggaan bagi PSE Semarang, tetapi juga meraih tempat istimewa di hati para penggemar. Kombinasi kilat untuk memberikan harapan besar untuk kesuksesan lebih lanjut di masa depan. Dengan perpaduan pengalaman dan kegairahan pemain muda, PSE Semarang tampaknya telah menemukan formula yang tepat untuk mencetak sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Evan Dimas tuai sorotan disebut jadi pembelian terburuk PSE Semarang di bursa transfer pemain. PSE Semarang mengambil langkah cukup mengejutkan di bursa transfer pemain paruh musim 2023-2024. Jauh dari sorotan pakar bursa transfer pemain, PSE Semarang tiba-tiba meresmikan proses transfer Evan Dimas dari Arema FC. Seperti diketahui, Evan Dimas didatangkan manajemen mesajenar dari Arema FC dengan skema peminjaman hingga akhir musim kompetisi BRI Liga 1 2022-2023-2024. Evan Dimas sejatinya juga sudah terpinggirkan dari skuad Arema FC. Pemain lokal yang masuk dalam daftar penerima gaji terbesar di kompetisi BRI Liga 1 itu gagal menunjukkan performa terbaiknya. Ia pun tak lagi jadi pilihan utama pelatih Arema FC, Fernando Valente. Pada putaran BRI Liga 1 musim ini, ex pemain persebaya Surabaya itu hanya mampu mencatatkan 6 penampilan bersama Arema FC, itu pun juga lebih sering turun dari bangku cadangan. Itulah sebabnya langkah manajemen PSE Semarang mendatangkan mantan kapten Timnas Indonesia itu menuai sorotan tajam banyak pihak. Maksud hati ingin menambah kedalaman skuad demi mempertahankan habitat di posisi 4 besar kelas men BRI Liga 1, manajemen malah dibuat pusing 7 keliling, usia pembeliannya disebut masuk dalam kategori gagal. Evan Dimas sempat mendapat kesempatan debutnya untuk PSE Semarang saat laga tandang kebunan FC di pekan ke-22 BRI Liga 1 2023 lalu. Bermain sebagai gelandang tengah, nyatanya Evan Dimas tak mampu mempertahankan serangan PSE Semarang hidup. Malah, PSE Semarang harus tahluk 0-2 dari Bona FC pada laga pekan ke-22 Liga 1 2023 itu. Juga tak kunjung menunjukkan performa gemilang, maka bisa saja PSE Semarang mengembalikannya ke arena FC di akhir musim kompetisi nanti. Yoyo Asukawi harus hati-hati, 5 pemain ini berpotensi out. 3 bintang utama PSE Semarang memiliki khas mendapat banyak godaan dari klub Liga 1. Setidaknya sudah ada 5 pemain yang kontraknya akan segera usai per 2024 mendatang bersama PSE Semarang. Rata-rata, kontrak ke-5 pemain PSE Semarang itu akan segera usai pada akhir musim 2023-2024. Tepatnya, perbulan Mei dan Juni 2024. Dari ke-5 pemain yang kontraknya akan segera usai, 3 di antaranya merupakan pemain bintang tumpuan PSE Semarang. Ketiganya merupakan tumpuan PSE Semarang di tiga lini berbeda. Di antaranya adalah back tengah, fullback sayap, dan juga penyerang tengah. 3 bintang PSE Semarang yang berpotensi angkat kaki di antaranya adalah Carlos Fortes, Wahyu Prasetyo, dan Fredian Wahyu. Ketiganya merupakan pilar utama PSE Semarang dalam beberapa musim terakhir yang kontraknya akan segera expired. Striker asal Portugal, Carlos Fortes, masuk ke dalam pemain yang kontraknya akan segera usai bersama PSE Semarang. Tercatat di awal musim lalu, Carlos Fortes menaikkan kontrak baru bersama PSE Semarang berdurasi satu musim sampai dengan 30 Juni 2024. Praktis Carlos Fortes bisa saja memutuskan untuk out dari PSE Semarang jika dirinya tak segera mendapatkan sodoran kontrak baru dari manajemen. Sasak di luar dugaan kedua yang kontraknya expired bersama PSE Semarang adalah Wahyu Prasetyo. Tercatat Beck berjuluk Hock tersebut, kontraknya akan segera expired pada 31 Mei 2024. Meski memiliki opsi dalam rilis klausulnya perpanjangan satu tahun, hal itu bukan jadi jaminan bagi PSE Semarang untuk bisa mempertahankannya. Terima kasih ya udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Bye-bye! Bye!